ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabarnya kalian semua semoga kalian sehat walafiat amin dan kesempatan ini saya mau berbagi sedikit tips atau sedikit trik pada teman-teman pengguna WhatsApp nah disini sedikit menjelaskan kalau kita mau mengirim pesan WhatsApp ke orang itu kita harus menyimpan kontak orang tersebut kalau kita tidak menyimpan kontak orang itu kita tidak bisa mengirim pesan WhatsApp dan sini saya akan memberikan cara mengirim pesan kepada orang tanpa menyimpan nomornya terlebih dahulu Bagaimana caranya pada itu dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe yang warna merah jika kalian suka dengan videonya silakan tekan tombol like dan jika bermanfaat share videonya ke teman-teman semua Oke yang sudah mendukung channel ini saya ucapkan terima kasih semoga kalian sehat terus amin dan caranya itu cukup mudah ada dua metode yang pertama saya akan menjelaskan melalui pesan ini melalui SMS teman-teman teman-teman buka aplikasi SMS kemudian buka buat pesan baru dan saya menggunakan HP Xiaomi nah ketik penerimanya ngasal aja teman-teman sini saya pakai nomor 1234 jika sudah di kolom teks ini kita ketik wa.me kemudian slash nah awalan nomornya itu wajib 62 jangan 08 tapi harus 62 seperti ini contohnya nah jika sudah seperti ini kirim aja teman-teman nah seperti ini kirim ini metode melalui pesannya melalui SMS nah jika sudah seperti ini kita klik aja nih nomor tadi yang kita ketik kita klik nah jika tampilannya seperti ini ini pakai HP Xiaomi Note 9 teman-teman kita pilih Browse ini Browse nah terus kita pilih more atau lainnya kita pilih WhatsApp nah teman-teman bisa lihat tanpa menyimpan kontak orang tersebut kita bisa mengirim pesan ya ini buktinya nomornya belum ada namanya teman-teman itu metode yang pertama nah metode yang keduanya itu menggunakan aplikasi catatan caranya sama cuman karena saya menggunakan HP Xiaomi ini lebih simpel di metode yang kedua ini teman-teman caranya mudah kita keluar dulu kita buka catatan atau note kita pilih icon plus kemudian kita ketik lagi sama seperti tadi ketiknya wa.me slash plus 62 maksudnya 62 bukan plus 62 ya teman-teman masukkan nomor target nah jika sudah seperti ini tekan aja yang lama ininya nih kan kita pilih tanda ini yang tersebelah gambar api nih gambar aca pembesar kemudian kita pilih more kita pilih WhatsApp nah hasilnya sama teman-teman cuman caranya aja beda mungkin dua metode ini teman-teman bisa pilih mana yang lebih mudah mana yang lebih dipahami dan menurut saya ini cara yang kedua itu sangat mudah teman-teman untuk HP saya tentunya mungkin HP yang lain berbeda metodenya dan lebih nyaman di melalui metode SMS itu dan mungkin sampai sini aja videonya semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat khususnya bagi diri saya sendiri dan saya ucapkan terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih